Teman-teman semua, jadi hari ini kita akan mengadakan sesi komunitas Wikimedia Banjar dan proyek yang telah dikerjakan. Jadi pada sesi ini saya akan menggunakan bahasa Indonesia, diharapkan apabila teman-teman tidak mengerti bisa menggunakan fitur terjemahan. Oke, perkenalkan dengan saya di sini, Arkus Klot atau Faisal Ansari dan teman saya di sini, Muhammad Sibgatullah Mujadidi. Oke, mari kita sedikit berkenalan tentang komunitas Wikimedia Banjar. Oke, komunitas Wikimedia Banjar merupakan salah satu komunitas yang berbahasis-bahasa di bawah atau apiliasi dengan Wikimedia Indonesia. Komunitas ini dibangun pada 15 Maret tahun 2020 dan berbasis atau berdomisili di Banjarmasin karena banyak para kontributor Wikimedia Banjar berada di Banjarmasin. Oke, terus apa sih fokus proyek kami pada komunitas Wikimedia Banjar ini? Yang pertama itu kami melakukan penyuntingan atau melakukan editing in several projects seperti Wikipedia Basa Banjar, Wikipedia Wikikamus Banjar, dan saat ini juga bagus ke Wikiquot Banjar atau kami sering menamakannya Wikipapadah. Oke, apa saja yang telah kami kerjakan selama beberapa tahun sebelumnya? Yang pertama itu kami ada melakukan penerjemahan terhadap modul Jangan Mengutip dari Wikipedia. Jadi ini merupakan salah satu modul yang kami kerjakan yang berkaitan dengan bagaimana cara menggunakan Wikipedia secara baik, terus ada panduan-panduan di dalamnya. Jadi yang menjadi penerjemah modul tersebut adalah Sekbatullah Mojadidih dan yang selanjutnya yang menjadi penguji baca adalah saya, Paisal Ansari. Oke, selanjutnya ada Wikibayiman yaitu kami mencoba memperbaiki kualitas artikel di Wikipedia Bahasa Banjar khususnya pada artikel yang paling sering dikunjungi di top 100 atau 100 artikel yang paling sering dikunjungi di Wikipedia Bahasa Banjar. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Didi. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan presentasinya. Nah, selain dari dua proyek yang telah kami kerjakan tadi, selanjutnya adalah kami mengerjakan proyek Wikileban. Wikileban ini adalah proyek yang berkaitan dengan Wikicamus atau Wiktioneri. Jadi di kegiatan Wikileban ini kami memasukkan 400 lemah baru di Wikicamus Bahasa Banjar yang pada saat itu baru saja menatas dari inkubator Wikimedia. Nah, selanjutnya kami ada mengadakan proyek lagi namanya Wikipandir. Jadi Wikipandir ini adalah semacam proyek kolaborasi antara Wikicamus Bahasa Banjar dan juga Lingua Libre. Jadi kami menambahkan perekaman prononsiasi kosa kata bahasa banjar ke dalam lemah-lema bahasa banjar yang belum memiliki bagaimana tata cara penyebutan kosa katanya tadi. Nah, yang terakhir kami mengadakan kegiatan Wikisalman. Wikisalman ini merupakan bagian dari kompetisi yang diadakan oleh Wikimedia Indonesia juga. Tapi kami ini kompetisinya bertopik mengenai flora dan fauna, tepatnya penulisan artikel flora dan fauna di Wikipedia Bahasa Banjar. Jadi pemilihan tema ini itu berkaitan dengan keinginan kami supaya nama-nama flora dan fauna bahasa banjar itu bisa terjaga dan orang-orang nanti bisa mengetahui apa saja nama-nama flora dan fauna yang ada dalam bahasa banjar. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya mungkin kami akan menyediakan waktu untuk bertanya bagi para kawan-kawan yang ingin bertanya. Oke, silakan kepada saudari untuk bertanya. Halo, selamat pagi. Saya Diyah dari Wikimedia Jakarta. Saya ingin bertanya kepada Wikimedia Banjar. Mungkin Anda bisa menjawabnya di Indonesia. Ada Anda mengalami beberapa spesifikasi? Ketika Anda membuat kompetisi di Banjar? Oke, mengenai permasalahannya dalam kegiatan kami itu. Sebenarnya ada, mungkin kami akan menjelaskan beberapa masalah yang ada dalam proyek kami. Mungkin yang pertama di Wikipandir, yang merupakan proyek kolaborasi dengan Lingual Libre itu. Nah, pada kegiatan ini kami itu problemnya itu kadang masalah suara. Terkadang ada suara-suara lain yang masuk sehingga menyebabkan perekaman suara pronunciasi tadi agak kurang bagus gitu. Terus di Wikisalman, nah itu permasalahannya terkadang ada peserta yang mengumpulkan artikel yang sama berulang-ulang kali sehingga itu cuma menyebabkan surat yang masuk di tempat kami itu jadi penuh doang gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin Faisal bisa lebih lanjut. Oke, saya akan menjelaskan masalah yang kami lakukan di bekerja dalam beberapa proyek di Wikimedia Banjar. Terutama, Didi bilang bahwa kami ada masalah di bekerja di wikipandir. Kita ada masalah dengan itu. Jadi, kami bilang bahwa wikipandir juga ada masalah terutama dalam mencoba untuk membuat vocabularies dengan 2DLX. Jadi, Banjar Hulu dan Banjar Kuala. Jadi, masalahnya adalah kami tidak memiliki dikonsenari. Kami mencoba membeli beberapa barang di Indonesia, di market di Banjar Masin. Jadi, kami tidak memiliki. Dan sebenarnya, setelah kami akan melakukan proyek ini, kami akhirnya menemukan di salah satu tempat di Indonesia. Dan sebenarnya ini tidak baru, tapi masih worth it untuk menggunakan. Jadi, itu masalahnya. Di wikip Salman, kami juga memiliki masalah. Contohnya, kami memiliki masalah dalam memiliki beberapa vocabularies dan 2DLX dalam nama dari plant atau animal. Jadi, beberapa artikelnya tersebut seperti itu berbeda dengan lain artikel lain. Jadi, itu jawab saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.